Jantannya lebih merah lagi, ini kan jantannya merah nih Oh itu kolom buat jantan Ini jantannya merah nih, tapi jantannya lebih merah lagi Biasanya gitu Oke brother, sekarang kita di lokasi yang kedua Jadi di empang yang berikutnya Disini isinya masih koi ekor panjang Atau kumpai ya kalo kita orang sini Jadi Kalo kalian liat Luas banget Dan ini isinya semua koi Cuma sayang kita dateng kesini Sekarang saya jam Hampir jam 11, 11 kurang 1 per 4 Jadi ini panas banget Ikannya dikasih makan Gak mau keluar, tapi gak apa-apa ya Yuk kita liat Oke bawang bayu ini kumpai semua berarti Iya ini kumpai semua Ini kumpai selayar Kumpai selayar Kumpai selayar ya Sangke ada juga samba Apa sangke ya Cuma sayang lagi panas mak Iya gak Iya kurang Udah gitu apa namanya tuh Airnya kuning apa namanya istilahnya Ini abis bulan puasa panen Abis bulan puasa ini Umuran berapa bulan 3 bulan Lebih Ada 5 bulan ya Belum 4 bulanan berarti ya kurang lebih Ini petani Ini Oke Ini yang besar-besar sini Ini kecil Oh ini malah kecilan Ini kecilan Ini kalau untuk pakan sehari bisa berapa kali Dua tiga kali Dua tiga kali Bisa Tiga hari tiga kali ya Dua tiga kali Dua tiga kali sehari ya Tapi kalau pagi itu kadang Yang jarang itu siang mas ya Siang siang jarang Pagi sama sore Pagi sama sore Pagi sama sore ya Keren Jadi disini tadi tuh yang tadi kolam tadi tuh buat ngebreednya tuh Oh yang anaknya di depan ya Apa telurnya ya Iya Oke Nelorin besok netes tuh Oh Berarti kalau breeding mah Indukanya dibawa kesana gitu Iya Ditetesin disana gitu ya Nanti habis 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 di Nelorin Angkat indukanya Pindah Pindah lagi ke kolam Kolam yang lain Dan disini hasilnya bagus-bagus Karena Apa aja sih faktor ini sih Faktor Iya nggak Kan Kalau ikan hias itu kan Memang kualitas yang dilihat ya Semakin kualitasnya ini ya harganya juga lumayan Nah Untuk cetak ikan kualitas itu Faktor apa aja sih bang Selain kinetik pasti ya Indukan ya kan Indukan Pakan Pakan Biasa Biasa aja Air kali ya Lokasi juga ngaruh ya Air juga ngaruh Ngaruh ya Supaya Radam biru Taruhin Kotoran ayam Oke Sebelum ininya ya Postal postal Buat buat apa Pakan alaminya ya Postal postal Oke jadi tetep ada Ada Cara perawatannya biar dia jadi bagus Jadi Sebelum ikan ini dimasukkan Ini kan kering nih Ini tuh dikasih pupuk Pupuk kandang dulu Iya kan Tujuannya biar Muncul Si Plankton Sama apa nanti Putu air Terus Cacing sutra Nah itu nanti jadi Pakan alami mereka Iya Seperti Kemarin kita ngobrol sama Bang Kukuh Kenapa ikan Kalau di Apa nanti tuh Di empang yang banyak kelumpur Warnanya cakep-cakep Ya itu tadi Karena banyak pakan alaminya tadi bang ya Salah satu Sebenernya tuh Rahasia pabrik ya bang ya Hahaha Sebenernya udah umum sih Umum ya Tapi balik lagi ke Tangan sama hoki ya bang ya Iya Iya kan Tangan sama hoki gitu kan Ketenangan sih mas ya Lebih ketenangan ya Kita nggak bisa tergesa-gesa Kalau judul kan gitu Biasanya kalau satu indukan Rata-rata berapa Ngasilin ini Anak Anak lah Kalau telur mah banyak ya Iya Kalau gimana itu Kadang-kadang Dapet 20 Kadang-kadang kurang 20 apa 20 ribu Oh 20 ribu Luar biasa Oke Nah itu untuk indukannya Indukannya Jadi ini Dengan om siapa? Om Yanto Om Yanto ini Mitranya Bang Bayu Yang bagian Breeding Perawatan Dan sebagainya Nah Jadi saya juga belajar disini Pertama Iya Baru Lalu Kedepan 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 Ada lagi yang kecilan Ayo boleh Sekarang kita Panas-panasan Siapa tau mutasi bang ya Siapa tau mutasi bang ya Ini berarti semua koi semua bang Apa gimana bang Enggak juga Koi semua Koi semua mas ya Mangeritas 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 ya Mangeritas ya Mangeritas ya Kalo Mangeritas ya Kalo Mangeritas ya Lele Kiluan Kalo ikan hias Rekor ya Dihitung ya Jadi Kita disini udah Namanya Sudah bertahap Untuk panennya Iya ya 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 panen yang ini udah siap panen ukuran 20 cm naik lagi nanti yang bulan depannya gantian kolomnya ya gitu ya ya betul ini dikasih jaring gini tujuannya biar apa hama ya biar hama nggak masuk biasanya hamanya apa aja bang kalau ini gabus oh gabus cana malah hama cana striata sama cana limbata itu ternyata hamanya ini bibit ini usian berapa ini ukuran segini tuh dua bulan lumayan lama lama juga ya ntar dari sini ke sana diangkat ini Oh gitu sana angkat ini pindah ke empang sana dikuras juga airnya apa gimana Pak per pokoknya habis panen kuras gitu ya dipupukin lagi tuh dikasih bubuk kanan lagi Hai cukup banget tuh bubuk yang kali supaya sama-sama nyanyi jadi sini spesialis ikan ekor panjang koi kongpai layah selayer ada yang bilang terus kalau jenisnya berarti apa aja aku sangka aku sewa juga ada cuman soa masih belum banyak Oh gitu ya karena catak soa di sini agak susah berarti tetep coba apa silang-silangin juga banget tetep ya yang bagus itu sebenarnya di sini kayak kujaku aku terus sama hari wakil itu bagus di sini cocok gitu ya sama ininya platinum kumpai Oh iya tadi banyak dari luar itu dari luar apa dari luar kota Bogor nih peminatnya banyak untuk kumpai masih banyak banget Iya karena menarik memang kornya belum ada tapi di sini sudah bisa ya gitu ya dan biasanya kalau mitra saya petani itu yang saya cetak semua kumpai Oke karena lebih masalahnya mungkin juga lebih lebih iya lebih mudah lah ya Oke mudah harganya juga lumayan lumayan ya dia masih beda lama yang berpendek ini kalau di Bali ini itu udah satsep-satsep terus hahaha kalau yang kecilan mau banyak-lebih kecil lagi ayo iya 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 jadi dari kolam A nanti diangkat ya kan pindah kemana gitu ya udah ada ininya ke ini yang lebih kecilan lagi cuma itu memang siang 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 itu ikan dia males makan ya males ke atas ya luas sekali kawan-kawan total berarti ada berapa yang di sini Om empang sebelas ya oke jadi ini ikan-ikan ini kalian kalau mau nanti bisa lihat di kiosnya Bang Bayu atau tapi sebenarnya dia penjualan lebih ke online ya Bang ya biasanya pemasaran lewat apa Bang media sosial Facebook ya tapi buat kalian yang nonton video ini nanti bisa-bisa WA langsung Bang boleh ya nanti saya cantumkan Wah iya bener masih kecil warnanya udah luar biasa ini belum dipilihin belum pilihin dan dia belum mutasi juga ya Bang ya masih ada lagi ya oke jadi memang untuk mencetak ikan yang bagus apalagi Great Contest itu memang tidak tiba-tiba langsung jadi bagus semua ada prosesnya ya Bang ya dari perawatannya ya treatment lah istilahnya gitu kan oke saya tanya range harga boleh kali ya range ya range tuh dari terendah sampai termahal dari berapa sampai berapa kalau paling murah itu saya ngejual di gas itu ada yang Rp8.000 Rp8.000 paling mahal paling mahal itu di sini kemarin itu ada yang sampai berapa juta sampai jutaan sampai jutaan ya kalau sekarang masih belum sampai berapa paling tinggi paling tinggi jual tuh kumpah itu sekarang tuh ya ada angka 700-an lah oke berarti dari Rp8.000 sampai Rp700.000 kalian nanti untuk lebih jelasnya bisa WhatsApp langsung ke Bang Bayu berapa sih nomor WhatsApp 0896 7098 2443 oke jadi harga itu menentukan kualitas terus menentukan juga ukurannya jadikan ya ikan bagus terus sesnya kecil harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan size besar ikan yang great biasa gitu ya Bang ya sama aja lah ya kalau ikan hias ya cuma ini sih customer mau yang great apa nah jadi budget disesuaikan gitu ya Bang ya cuma saya kasih tahu lagi kawan-kawan saya kenapa datang ke perfect koi ini karena memang rekomendasi dari kawan saya karena harga di sini harga ikan koi di sini itu jauh di bawah harga pasarnya dia gitu ya Bang ya karena kalian belinya langsung ke petani lah ya hanya kalau bilang oh ikan murah ikan murah gitu tapi kita lihat kualitasnya dulu iya dong nanti bisa lihat sendiri oh mau saya lihat tadi kan udah lihat kan ya di video yang sebelumnya kan kalau mau lihatnya kita pas lagi diangkat ke kios oh boleh nanti kita bawa ke kios ya yang tadi ya oh siap ini cepet banget loh ini ikan gedenya ini oh iya? iya belum sampai sepulang lu amain ya cepet banget ikan disini kan cepet banget tuh tuh berarti emang air ya kali ya tempat ya? tempat itu juga oh iya ini indukannya ini bisa lihat kumpai itu tuh ada nila itu ya? nila merah jadi ini untuk karantina indukan disini ya kolam indukannya jadi ini untuk karantina indukan disini ya banyak sepatnya ya? iya ini bahan indukan oh ini masih bahan ini? masih bahan masih bahan oh gitu nanti dipindah lagi ke kolam lagi gitu bang? ini kan dicebulin lagi ini kan lagi dipisahin dulu nih oke 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 pilihin dulu ya ini jantan betina masih nyampur ya? ini betina semua ya? oh ini betina semua udah dipisah oh udah dipisah jantannya lebih merah lagi ini kan jantan merah nih oh itu kolam buat jantan ini strong nih merah nih tapi jantannya lebih merah lagi jantannya biasanya gitu nah yang jantannya disini yang tadi ternyata betina semua memang udah dipisahin kalau nggak dipisah bisa kawin dia disitu ya? kawin, jadi nggak ada yang buat ngelorin jadi pas usia berapa bulan dia dipisahin ya pak? ketawanya gimana sih kalau ini? dia birahi? sebulan juga udah bisa nolorin lagi sekarang nolorin oh sebulan abis nolorin sebulan kemudian bisa nolorin lagi kalau dari anakan? anakan gimana? kalau dari kecil? tahunya dia harus dipisahin? cuma kalau mau milik indukan sortilan pertama oh dari kecil udah sortir? bisa cari GRET nya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati